Intro Hey guys kembali lagi bersama gue disini Papilogimi dan kali ini gue akan membahas mengenai hantu perempuan yang berada di gunung gordo jadi di tempat ini kita bisa melihat hantu itu pada saat jam 11 malam jadi kalau misalnya kalian di hp kalau misalnya udah jam 23 atau jam 11 malam baru kalian akan bisa melihat penampakannya dan berada di batu yang ada di depan gue itu dan ternyata kita tidak bisa mendekatinya hanya cuma bisa melihatnya dengan sniper alias kita hanya bisa melihatnya dengan ini ya jarak jauh jadi kalau misalnya kita deketin dia tiba-tiba menghilang gitu oke kita sudah bisa melihatnya dan bisa dikatakan kalau misalnya hantu ini cukup cukup eh bukan cukup sih sangat menyeramkan sebenarnya ya jadi kita bisa melihat disini ya ada sesosok wanita yang berdiri dan kalau misalnya kalian ingin menemprestigisinya sendiri ini adalah mapnya ya sesosok wanita itu ternyata sangat menyeramkan ya bukan cukup lagi tapi sangat menyeramkan kalau bagi gue ya kalau misalnya kita dekat itu akan menjadi kelap klip dan lama-lama akan menghilang ya gak tau kenapa apa hantu ini pemalu atau apa tapi yang gue tau kalau misalnya kita mendekati dan ada tulisan joke di tulisannya eh maksud gue di batunya bentar gue liat dulu oh ini dia tulisannya ini sebenarnya bukan merah ya tapi darah sebenarnya joke dan sebenarnya kalau misalnya kita tidak mengetahui apa sebenarnya joke itu dan siapa joke itu ya jadi joke itu merupakan referensi dari joke Renly yang merupakan gubernur dari Los Santos di GTA V dan kalau misalnya kita liat ya dari GTA Wiki ya sebenarnya pada tahun 1978 itu Jolen dan suaminya yaitu adalah joke yang sebutannya sebagai joke itu yang sebenarnya namanya adalah John telah mengalami masalah ke dalam pernikahannya ini sama aja kayak body bag pas waktu itu ya jadi pas pernikahan mereka tuh mereka tidak mesra gitu dan joke ingin meninggalkan Blaine County dan ingin mengejar impiannya yaitu menjadi stuntman dan gue gak tau juga kenapa dia ingin menjadi stuntman gitu dan ketika dia tinggal apa tuh maksud gue ingin pergi gitu istrinya itu yang bernama Jolen itu ingin tinggal bersamanya dan tidak ingin pergi mengikuti pergi sama dia tapi dia tuh ingin apa tuh suaminya tuh berada disitu gitu tinggal sama dia dan merawat atau menjaga orang tuanya dan menjalankan sesuatu yang rumah tangganya jadi harmonis gitu namun karena si joke nya ini merasa ya tidak nyaman karena impiannya dia itu kayak dicekal gitu ya jadi kalau misalnya kita liat di gunung itu kan ada sebuah mercesuar gitu kan jadi Jolen itu sedang menatap mercesuar itu dan tiba-tiba si joke itu datang dan langsung membuat si jolen ini terjatuh entah di apain didorong atau di apain juga tapi dia langsung terjatuh dan seketika itu si jolen mati atau las tewas dan pada akhirnya joke tertangkap oleh polisi dan diduga telah melakukan sebuah pembunuhan tetapi dia dibebaskan tanpa dakwaan ya setelah penyelidikannya polisi menyimpulkan bahwa ternyata kematian dari jolen itu ya hanya kecelakaan biasa atau dia sengaja maksud gue gak sengaja terpleset gitu dan gue sampai sekarang tidak mengetahui apakah ini yang salah dia atau emang karena emang beneran kecelakaan karena emang ada darah kan disini kita bisa melihat ya ada tulisan joke jadi kalian mungkin bisa menyimpulkan ya apakah benar atau salah tentang apa yang dilakukan oleh polisi dan mengatakan bahwa dia itu terpleset tanpa disengaja atau emang secara sengaja si joke itu ingin membunuhnya atau maksud gue membunuh si jolen itu kan itu gue juga kurang tau jadi yang gue dapet informasi dari wiki sih gitu dan kalau misalnya kalian ingin mengetahui hal yang paling menyeramkan lagi selain penampakan ini kalian bisa turun disitu disitu tuh di bawah gunung itu tuh gitu tepatnya di depannya tuh pas di depan ini disitu ada sebuah pantai ya kayak pantai gitu dan kalau misalnya kalian menunggu hingga jam 11 malam akan terdengar suara-suara misterius dan ada suara sesosok wanita yang terdengar sangat mengerikan dan ternyata suara itu adalah suara teriakan dari si jolen ini yang meninggal ketika dia terjatuh ya jadi jadi ingin mendengar suaranya oke mari kita buktikan ya guys sekarang gue berada di tempat yang tadi gue maksud dan disini kita bisa melihat ada seseorang eh maksud gue banyak orang disini ya kalau bisa usir aja mereka karena kadang-kadang mereka itu ngobrol dan bikin berisik gitu kalau menurut gue jadi gue usir aja dan mari kita tunggu waktunya hingga jam 11 malam tepat karena event ini cuma sampai jam 11 malam dan sampai jam 1 eh jam masuk ke jam 12 jangan gak bisa lebih jadi ya akhirnya harus cepat-cepat ke tempat ini mari kita dengarkan suaranya selamat menikmati eh setanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kaki berubah menjadi tangan dan tangan berubah menjadi kaki dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya tentang hantu yang tadi kita katakan hanya disini saja ya ada tulisan blood on the rock apakah dia terjatuh atau dia didorong disini ada sebuah korang dan tragedi tulisan tragedi at cliff atau tragedi di sebuah jurang jadi disini sebenarnya itu bisa dikatakan ya berita ini sudah sangat lama jadi ada di web dan kenapa digabungkan oleh leonora gitu jadi orang-orang mengiranya itu adalah hantu leonora ya atau emang mungkin rockstar ingin membuatnya menjadi sebuah misteri yang seru gitu yang ingin dipecahkan oleh para playernya ya jadi leonora tiba-tiba ada lock in the rock jadi dia gak tau kalau jok itu apa ya mungkin ya tau sendiri lah rockstar dia tuh pengen banget ya misterinya selalu dipecahkan gitu dan ternyata guys dari semua yang tadi gue bahas ya guys serius guys lu jangan kaget ya guys lu jangan kaget lupa jangan kaget serius sebenarnya semua settingan ini tuh bukan bukan skenario nya rockstar emang maksudnya ini tuh bukan fiksi ya serius gue gak bercanda ya serius ya gue baca di bikin ya dan ini ternyata berdasarkan kisah nyata serius dah gue pas baca kayak begini gue langsung digerikan ya buat bikin video begini serius dah ini berdasarkan kisah nyata guys serius dah guys jadi yang gue maksud disini tuh kenapa rockstar ingin menambahkan kisah nyata yang berupa kasus pembunuhan disini di dalam game ini dan ada penampakan seperti itu dan gue juga gak tau sebenarnya serius dah ya iya ya oke lah oke gue akhir aja sebenarnya video ini oke subscribe dan komen kalau suka share oke guys guys gue disini popular gaming terima kasih ya semoga mimpi lu indah ya selamat menikmati